Halo guys, hari ini aku mau suntik kelinci aku soalnya kan kelinci aku lagi sakit karena cuaca juga itu gak bagus, kadang hujan jadi air hujannya kadang suka basah ke kandangnya jadi lembab guys, jadi hari ini aku mau suntik itu aku lagi ngobatin kelinci aku itu dia sakit skebis skebis itu seperti kudis yang ada di telinga kelinci aku dan di jari-jarinya jadi itu kalau gak diobati bisa makin parah dan buat mereka jadi gak nafsu makan jadi guys, cara pengobatannya itu bukan cuma disuntik aja cuman karena aku mau cepat sembuh aku suntik, paling itu sembuhnya 3 hari udah rontok biaya obatnya yang mahal jadi guys cara mengobatnya itu bukan cuma disuntik tapi ada juga cara lain yang lebih mudah didapatkan cuman kita harus rutin memakai untuk pengobatannya dan kadang penyakitnya juga bisa menular ke kita guys seperti kita juga nanti itu malam-malam guys ya itu malam-malam kita bisa jadi gatel-gatel waktu kumat sakitnya itu malam badan bisa gatel-gatel ya sampai kita pun ikut jadi skebis oke guys, cara mengobatnya itu bisa dengan menggunakan tanah belerang sama tanah belerang dicampur minyak goreng minyak jelanta juga bisa guys jadi itu dicampur tanah belerangnya dihaluskan dicampur dengan minyak goreng jadi itu nanti kita oleskan ke skebisnya ke telinga, ke kaki yang mana yang ada skebisnya ke situ yang kita obati jadi ada juga pakai bawang merah bawang merah dicampur garam, dicampur minyak goreng itu dipakai untuk dioles-oleskan ke telinga sama jari-jarinya yang kena skebisnya terus gak boleh kena air ya guys kalau kelenci kita kena skebis itu gak boleh kena air karena itu memperparah jadi usahakan kelencinya itu bersih kandangnya juga bersih dan gak lembab oke guys tak perlu lama-lama ayo kita lanjut untuk mengobatinya tuh guys, mereka pun sangat susah untuk dijinakkan aku takut dicampur guys oke guys oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati